Tiga bulan yang lalu, saya membuat sebuah video tentang tempat wisata terbaru di Paciran. Video tersebut viral, ditonton sampai ribuan kali dan dibagikan ratusan kali. Semua orang antusias menunggu tibanya saat Grand Opening tiba. Lalu, Corona datang. Pertama kali membuat video di sini, belum terdapat papan nama dimanapun. Sekarang, sebuah papan nama megah berdiri kokoh di dekat pintu masuknya, Taman Kuliner Paciran. Begitu pula dengan setan kios, semua belum bisa dipakai, masih dalam tahap pembangunan. Kini, semua kios sudah rampung, lengkap dengan nama dan tempat duduknya. Bahkan, sebuah kafe berkelas pun ikut meramaikan taman ini. Namun, semua itu hanya menjadi bangunan bisu, karena tempat ini harus ditutup untuk mencegah kerumunan masa. Tempat bermain anak yang semula ramai oleh gelak tawa, kini sepi dan kosong. Wahana permainan ditinggalkan oleh keceriaan, menyisakan kedinginan yang bertengger sepanjang hari, dan rasa takut. Para pengunjung yang sebelumnya datang berbondong-bondong, kini berkurang drastis. Menyisakan ruang kosong di berbagai sudut taman. Antusiasme warga hilang entah kemana. Takkan halnya kios dan kafe, tak satupun yang buka. Tak satupun yang menerima pelanggan. Semua pintu terkunci dan menutup rapat. Saya berharap, semoga corona segera berakhir. Semoga segera usai, dan kehidupan bisa kembali normal. Kepada masyarakat, mari kita berpartisipasi dalam setiap usaha untuk menghentikan corona. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di Taman Kuliner Paciran, tapi hampir di seluruh negeri, di seluruh dunia. Tempat wisata ditutup, tempat kerja ditutup, kampung-kampung ditutup, bahkan rumah ibadah juga ditutup. Semua kegiatan dihentikan, menyisakan kesunyian sepanjang jalan. Oke, sekarang saya sedang menuju WBL, dan kita akan... Stop, mas. Oke, ada apa, Pak? Sementara saya cek dulu ya, Mas, ya. Oke, silahkan. Suhunya 33,9, Mas. Normal diku, Pak? Iya, normal. Alhamdulillah. Ada keperluan apa, Mas? Mau main KWBL, Pak? Oh iya, untuk sementara ini, wisata ditutup, Mas. Sampai kapan, Pak? Sampai berakhirnya ada corona ini, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, informasinya. Sama-sama. Oke, mohon maaf, Pak. Mungkau. Video ini dibuat bukan untuk mengajak Anda beramai-ramai datang ke tempat wisata. Bukan. Tapi, video ini untuk mengingatkan pada kita semua, soal semakin lama corona mewabah, semakin lama corona ini terjadi, maka semakin lama pula keselurian ini. Mari, bersama-sama kita hentikan corona. Kita taati setiap prosedur keselamatan. Dan dengan itu, semoga corona akan segera berakhir, dan kehidupan kembali temui kegembiraan. Ayo jaga jarak. Hentikan corona. Ayo jaga akar ya kita. Perluar, perluar, perluar. Perluar, 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 perluar. Sekarang ya, teman-teman. Lari, baik. Lari saja. Kuatkan iman, kuatkan iman. Mulai dari kita, mulai sekarang juga untuk kebaikan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.